Pagi-pagi di kota Solo, hari Minggu, itu ada Car3Day di depan ya. Jalan Selamat Riyadi, langsung sepanjang jalan itu untuk olahraga. Info dari Papa, kemarin katanya setelah lampu merah baru ada keramaiannya, jadi pusat krautnya disitu. Kita coba lihat kesana ya, ada apa guys. Belum mandi ya, kita nggak mandi karena nanti mau ada acara. Hari ini mungkin kegiatannya Calvary Day, terus mungkin kalau sempat juga kuliner setelah acara nanti. Apalagi hari Minggu ya, enaknya di sini ya. Yang pasti wedangan di malam hari, enak banget semalam. Abis nyeruput, coklat panas, abis itu tidurnya juga nyaman. Kalau misalkah suka jahe, lebih enak lagi badannya buat kita yang melakukan perjalanan jauh. Wah, ada jajanan di sini ya. Ada jualan mainan, ada jualan pakaian. Kita lihat jalanannya nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Benar-benar steril dari kendaraan ya. Jadi kosong aja. Kalian mau tiduran boleh, mau ngapain aja boleh. Seru banget nih. Paling ada kendaraan motor kayak orang sekitar sih, yang mau lewat. Kita lihat nih. Boleh lihat ini dalam ya? Boleh banget. Apa aja nih di sini? Oh, bapaknya aja nih pak. Apa aja nih pak pilihannya pak di sini pak? Ini hanya pisau, bikin gel, gembus, sama ayam. Oke. Bisa pakai? Ini tuh yang kere. Iya. Bisa pakai lotong juga kalau mau. Bumbunya apa bu itu? Kacang ya? Bumbu kacang. Bumbu kacang pakenya. Ini pempur. Ini yang sate kere ya? Iya. Sate kere sama ayam. Sate kere sama ayam. Pak kenapa namanya sate kere pak? Nampanya sate kere. Kenapa? Kere kan artinya. ya kenapa tuh coba, ada yang tau nggak? coba tulis di bawah kalau ada yang tau karena kalau nggak mampu beli ayam, jadinya makannya ini apa? sate, gembus, itu dari tempe gembus oh gitu tuh, si Vero karena itu udah pengen tapi nggak bisa ya sama pedes, pedes iya Vero cemilannya yang lain aja hmm coba ini cuy banget iya kan? oh mas Vero malah boleh tukar? iya 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 tuh omongan sama warnanya coklat deh sama deh warnanya coklat ini satenya mas Vero nih nah kan? oh 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 enak 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 berasanya cuy banget yang ini loh mana? nah ini, ini sate kayaknya yang ini ya gembus hmm nah itu tadi kamu makan pikil kita makan tempe gembus kan? itu kan sate nih beda beda kayak ayam iya dia buat hmm para tempe jadi empuk banget ya hmm bumbu kacangnya agak sedikit spicy disini hmm oke beda buat yang apa yang suka pedesnya enak gak perlu tambahin lagi nih kamera ini kita kasih coba nih si bro broseknya yang ayam mau coba yang mana? yang kere yang kere ini nah itu coba ada anak yang mupeng ini sama rasanya iya mana Coy rasanya Coy nyerep gitu yuk padahal dibakar bentar doang iya iya dimarinasi gitu yuk yang mau buka cabang di Jakarta gak ada hahaha gak ada gak nih nanti tempat kita sediakan ini gak ada sih sate kere tuh susah di Solo aja nyari ya susah apalagi di Jakarta gak ada lah hmm hmm nah itu pengen sate juga cuma gak boleh pedes masih bayi yang penting orang aja coklat ya mantap sekali disini ada supa-sup sama skutel tapi karena waktunya gak banyak jadi kita makan tadi udah beli udah pecel ada juga nasi uduk eh nasi uduk kuning nyebutnya tadi nasi apa sih nasi kuning katanya kak disini banyak juga yang olahraga ya selain makan tadi ya ada juga yang olahraga gini ada juga kayak drum band tuh kayak parade entah latihan atau ada event jadi kayak sekalian nunut gitu ya ikut jadi kegiatan disini bisa juga nyewa buat yang bawah anak kecil lah ada kayak arena bermain yang berbayar dia kayak ada apa sih main-main pasir atau ngomoran terus ada juga nyewa itu main mobil-mobilan ya kayak gitu kita udah sampe ke vila kita mau istirahat beres-beres bersih-bersih karena nanti mau ada event ya oke budi sekarang kita udah di vila pesen ada dua ya tadi ada nasi pecel sama nasi kuning nasi uduk kuning kita buka dulu satu-satu dipisah-pisah nih ada nasi uduk dan nasi kuning gua kebalik gak ya ini untuk pecel 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 harganya tadi kalo gak salah berapa sih 6 ribu ya 5 ribu 5 ribu 5 ribu nih disini kalo bisa beli makanan porsi kayak gini aja ya ini nasi pecel dan ini mungkin nasi uduk iya itu nasi uduk ya nih jangan makan banyak-banyak jangan makan kenyang-kenyang karena pastinya kita mau makan yang lain-lain lagi ini apa? ini pecel deso kalo ini juga cuma ada disini doang pecel deso tuh bedanya sama pecel biasa dia bumbunya pake kalo bumbu kacang ini kan bumbu kacang ini bumbunya wijen sama dikasih kemangi ini berapa harganya? 5 ribu 5 ribu 5 ribu udah belas kerupuk-kerupukan nih nah kerupuk-kerupukan nih kalo yang khas dari Solo ini nih karak 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 kalo ini kan kerupuknya nasi kuning ya iya ini kerupuk nasi kuning itu dapet kerupuk ga? dapet karak juga dapet nih karena gue masen nasi kuning jadi gue makan yang nasi kuningnya dulu ya pengen nyobain ini biar si bro saya gini cobain dia tuh katanya yang masen pecel apa nasi kuning ya ya iya dia bener nasi uduk warnanya kuning karena kita nanya nasi kuning apa nasi uduk warna kuning artinya gitu katanya jual nasi uduk dipuningin kan? iya ada sambelnya juga dapet tapi ya memang 5 ribu porsinya sekecil ini aja ya banyak-banyak banget enggak kenapa? nah menurut gue ini udah cukup oke karena kita dituntut ya setelah makan lu nyobain kuliner yang lain itu enak tadi sepanjang jalan ada telur gulung ya terus ada apalagi tadi yang kalian lihat tuh banyak sebenernya masih banyak cuma banyak yang habis kalo yang kayak has-hasolo tuh kayak stup makaroni udah habis karena prosesnya juga kan maka bikinnya ya mungkin habis dibikin disitu gitu ya habis ini coba Caca cobain pecel pecelan beso ini kalo ini cuma ada disini doang juga nih jadi makannya pake karak aja nih jadi ada kelapanya kayak urap gitu kayak bumbu urap jadi dan dia bumbunya unik sih apa nih warnanya hitam kan kalo keliatan itu tuh wijen ya wijen hitam jadi gantinya kacang coba ini hmm beda kan beda ya makannya coba coba lebih segar bumbunya oke guys kita lanjut makan lagi tambahan nih guys tempe disini Kaca Caca rata-rata dia itu karakter ketika matang itu garing hmm renyah garing walaupun udah dingin iya enak iya enak hehehe hehehe ini enak halo air dalam air dalam karena di Pajero untuk mengakses kursi paling belakang itu harus lipat baris kedua jadi kita masuknya belakangan coy mudah-mudahan ada rejeki buat yang kapten si tengah itu ya bukan yang Fred yang Fred udah ada yang ada kakaknya lagi yang lebih keren lagi kakaknya nafwan juga doain doain apa perlu pake HIS karena pasukannya banyak banget HIS dimodit tuh cak nah lah kaksuran aja kaksuran aja kakaknya iya iya nanti Nek kelemahan dari exit awal-awal ini gak ada double blower double blower yang ke baris kedua ini gak ada adanya di baris ketiga guys jangan tapi gak apa-apa asal ACnya dingin dan kaca filmnya juga kecok Pak Adam gak boleh itu hand sanitizer iya sini sini kamu sini 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 kamera nah guys kita udah sampe di Lawean bisa dibilang Kampung Batik Kampung Batik Lawean jadi sekitar sini tuh banyak pengrajin batik jualan terus katanya Caca bisa ngebatik di sini jalan dulu ya ada Fortuner tapi belum GR nih masih yang TRD versi baru dah yuk nih lihat nih enak banget deh situasinya ya ini kalo lo pernah main Counter Strike ya dia CS CZ Itali ini vibe-nya kayak gitu harusnya di lanjut lagunya dan situasinya enak banget seru banget guys enak banget situasinya gimana rasanya guys seru banget tadi abis foto-foto hasilnya kayak gini nih kameranya oke juga makanan ini apa? tau kata-kata Fredre Fredre terima kasih 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 ya coba kita lihat ke dalam ada apa aja totalnya 584 intip 2 gram ada abon sapi ini pedas ada manis seru undeng manis pedas pun juga ada nih ya gitu kita geser lagi guys ya kan selamat datang foodies di Ibu Sumatera Pasari sebenernya tematnya ada dua tadi papa udah parkir disana ketanya caca ada temat yang satu lagi katanya ya ini disini makan makanan kalian bisa lihat ini beraneka ragam dan porsinya sebenernya gak gede-gede banget biar kita mesennya gak cuma satu ya bisa nyicipin beberapa pilihan makanan ini ini mesen tadi apa lidah ya steak lidah steak lidah ini juga terkenal nih sup sup matahari sup matahari sup matahari sup matahari oke ini stu ini stu nah ini mix mix yaaa hahaha udah gak sabar ini berapa tuh abis tuh makan bah disini berapa tebak 207 ribu berapa? 207 ribu luar biasa semuanya rekomen makanannya enak harganya juga ramah di kantong ini ya ada gambar bapak presiden Joko Biden Xi Jinping ini apa nih Putin nih Putin sama Putin Putin takut yaa takut sama siapapun siap langsung kita geser lagi bisa gak? perut kenyang hati senang ini adalah ucapan yang pas banget buat nyimpulin hari-hari di kota Solo karena kulinernya banyak banget dan sorry karena durasinya panjang jadi gue lanjutin di episode berikutnya ya ada kuliner malem dan banyak kejadian lain yang harus banget kalian cobain guys jadi jangan lupa di like subscribe dan share video ini sampai berjumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati